oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sehat rasalam bahagia pada kesempatan kali ini ya teman-teman kita akan menjawab terkait masih bersangkutan dengan pasar klinci ya atau bersangkutan dengan teman-teman peternak pemula yang belum mengetahui apa ya lur atau jalannya strategi pasar atau pola pasar yang harus kita kerjakan yang harus kita persiapkan dan mohon maaf ya ini jangan fokus ke videonya ya karena ini videonya tentang ya hewan selain klinci seperti itu yang perlu dipahamkan dan dicermati ini cukup audionya atau pesan-pesan yang saya sampaikan ya agar teman-teman peternak pemula itu tidak salah paham tidak salah persepsi tidak salah keilmuan seperti itu tidak salah menyimpulkan ketika teman-teman peternak senior atau sudah lawas menginformasikan terkait edukasi ini seperti itu nah apa pembahasannya mas pembahasan kali ini kenapa klinci itu belum bisa ada DOC ya DOC seperti ayam boiler atau ayam petelur ataupun ayam potong seperti itu kalau ayam potong kan sudah ada ada DOC nya sudah ada anakannya yang kita bisa beli untuk proses penggembukan atau untuk proses pemotongan seperti itu teman-teman kalau klinci itu belum ada justru adanya klinci seperti ini peternak itu harus harus sedas dan peternak itu bisa dikatakan posisi yang paling kunci teman-teman dibandingkan pengepul dibandingkan teman-teman yang punya uang atau modal besar ya gitu karena teman-teman peternak itu bisa menciptakan DOC nya sendiri bisa penggemukan sendiri bisa menciptakan indukan sendiri ya gitu jadi teman-teman tengkulak atau teman-teman broker teman-teman orang yang punya uang itu tidak bisa mengendalikan siklus atau harga yang bersangkutan dengan klinci seperti itu karena murni 100% perputaran itu hanya dikuasai atau hanya dimiliki oleh teman-teman peternak seperti itu untuk teman-teman broker atau perusahaan yang mau masuk ke industri atau kepeternakan klinci itu saat ini belum bisa ya gitu ini benar-benar sebenarnya rahasia teman-teman peternak yang sudah lama begitu teman-teman tapi tidak masalah saya bagikan disini khususnya untuk teman-teman peternak pemula kenapa klinci itu belum ada DOC ya ini justru keunikan atau keunggulan klinci agar teman-teman peternak yang fokus peternak itu bisa menguasai atau bisa apa ya menstandarisasi dan bisa menjaga harga dari anakan sapian indukan bibitan bahkan nanti sampai pedaging seperti itu karena kita bisa kontrol semuanya dengan kualitas yang kita ciptakan sendiri di kandang kita masing-masing kayak gitu kalau ayam boiler kan kita tidak bisa ya terkait harga DOC sudah ditentukan harga pakan sudah ditentukan standarisasinya juga sudah ada gitu jadi kita tidak bisa apa ya menciptakan barang dengan kemauan kita sendiri dan menciptakan harga dengan kualitas barang yang kita punya sendiri seperti itu semua sudah ada standarisasi perusahaan ya gitu beda lagi dengan klinci ya gitu jadi standarisasi klinci standarisasi anakan standarisasi bibitan standarisasi pakan kita ciptakan kita ukur dengan kualitas yang kita ciptakan sendiri di kandang kita sendiri seperti itu teman-teman itu uniknya klinci jadi apa ya tidak mudah digoyahkan oleh orang-orang yang punya uang banyak seperti itu jadi keunikan ini bisa untuk mensejahterakan teman-teman peternak yang skalanya masih kecil atau skala rumahan atau skala di pedesaan itu ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi motivasi untuk teman-teman terus berkaya di bidang perkeincian itu saja ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan bila mana banyak kesalahan kehilafan dalam tutur kata penyampaian pada kesempatan kali ini mohon maaf ya teman-teman dan mohon maaf ini videonya video kucing saya yang lagi bermain terima kasih terima kasih terima kasih